Kepada FS di Mako Brimob Kapolori Jenderalistio Sigit Prabowo telah menetapkan Irjen Vendisambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam kasus ini juga ada 11 perwira yang diduga melanggar kode etik. Terkini mereka dibawa ke Mako Brimob untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Inspektorat Pengawas Umum atau Irwas Sumpolori Komjenpol Agung Budi Marioto memberikan penjelasan dalam konferensi pers di Mabes Polri pada selasa 9 Agustus. Diungkapkan terdapat 56 personil polisi yang diperiksa secara khusus terkait kode etik dalam kasus penembakan Brigadir J. Agung menerangkan dari 56 personil itu ada sebanyak 31 polisi yang diduga melanggar kode etik profesi Polri atau KKEP. Dari jumlah itu ada 11 perwira polisi. Mereka telah dilakukan penempatan khusus di Mako Brimob Polri. Kapolri mengungkapkan 11 personil itu diantaranya seorang Jenderal Bintang 2, dua Jenderal Bintang 1, dua Komisaris Besar atau Kombes, tiga Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP, dua Komisaris Polisi atau Kompol, dan satu Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Bahkan menurut Kapolri jumlah itu kemungkinan bisa bertambah. Kapolri menuturkan sejumlah polisi yang melanggar kode etik tersebut ada jajarannya yang tidak profesional dalam proses penanganan perkara, termasuk proses penyerahan jenazah Brigadir J ke pihak keluarga di Jambi. Informasi itu berdasarkan hasil pendalaman tim khusus atau tim sus. Sebagai informasi terkini, Kapolri Jenderalistiosigit Prabowo telah resmi menetapkan empat tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J, diantaranya Baradae, Bripka RR, KM, dan Verdi Sambo. KM sendiri merupakan asisten rumah tangga atau ART sekaligus sopir istri Irjen Verdi Sambo. Kapolri menegaskan tidak ada aksi baku tembak, namun yang ada penembakan terhadap Brigadir J atas perintah Irjen Verdi Sambo. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 Subsider, pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP. Kepada FS di Mako Brimo, setelah jauhkan pemisahan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tidak pidana. Maka, tadi Pak Kapolri saya menyampaikan, setelah jauhkan gelar perkara dan sudah terpaksa bagian tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa tiga-tiga puluh satu personil yang melanggar kodetik Polri dari Bayres Kempuri ada dua personil. Satu Pamen, perpakat Pamen, dan satu Pama. Di Propangpuri ada 21 personil, perwira tinggi tiga, perwira menengah delapan, perwira pertama empat personil, bintara empat, dan tam-tama dua personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya, sementara ada tujuh personil, perwira pangkat mendengah empat personil, dan perwira pertama, tiga personil. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.